Anda menjual rumah dengan perjanjian adalah nyicil agar ringan bagi sang pembeli dengan catatan kalau sudah selesai pembayarannya baru nanti balik nama di pertengahan jalan dia ingin segera balik nama jangan dong kalau belum selesai pembayaran jangan balik nama nanti sudah balik nama dia tidak bayar agar tapi jadikan sertifikan anda dalam posisi aman titipkan di tempat yang aman tidak dia bisa mengambil dan anda pun tidak bisa mengambil supaya adil jika pada kenyataannya ternyata anda membatalkannya membatalkan maka kalau dia menerima pembatalannya tidak ada masalah selesai tinggal anda wajib mengembalikan harta uang tersebut wajib mengembalikan dong jangan enak-enak tidak mengembalikan haram bukan duit anda kok makan tadi bicara kita antriba sekarang mau makan duitnya orang kalau anda batalkan kembalikan utuh kembalikan semuanya gak ada uang muka hilang itu kan cara dagang yang busuk ada namanya apa DP ya kalau gak jadi DPnya hilang mana aturan seperti itu kalau gak jadi dikembalikan dong jualan beli itu DP itu adalah pengikat agar kita tenang kalau ternyata ada kegagalan dia gak jadi beli ya dikembalikan semuanya jadi wajib anda mengembalikan kalau anda membatalkannya anda wajib mengembalikan semua yang pernah mereka bayar baru anda mendapatkan apa ya batalkan dia sama kalau batalkan dia anda jadi punya utang kepada dia karena utang ya kapan punyanya duit anda tetap biarpun dia membatalkan gak mau jadi beli dia batalkan jadi kembali ke rumah kan utuh anda bisa jual ke tempat orang lain lagi anda bisa jual orang itu dan anda bayar gak boleh berbawa dolim gak boleh kita mengambil harta siapapun gak boleh anda kembalikan uangnya kalau anda belum punya uangnya bilang baik saya batalkan cuman karena uang sudah saya pakai jadi saya belum bisa bayar hari ini kapan? saya akan jual dulu rumah itu kepada orang yang bisa bayar kontan selesai jangan berbawa dolim kepada siapapun wallah alam bisawab